Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Hari ini Kak Galih mau cerita nih tentang perjanjian-perjanjian yang diadakan setelah Indonesia Merdeka untuk memperoleh kedaulatan penuh. Perjanjian Linggar Jati Perjanjian Linggar Jati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Desa Linggar Jati, Jawa Barat, menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggar Jati, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling rambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggar Jati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sayangnya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mouk akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyo Atmojo. Hasil dari perundingan Renville, Pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rumroyen Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditanda tangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Desindes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman Van Royen. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Denham. Hasil dari perjanjian ini yaitu, Pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi meja bundar diadakan di Denham, Belanda. Delegasi Indonesia diwakilkan oleh Bapak Muhammad Hata. Hasil dari konferensi meja bundar yaitu, Pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kedua, Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, mengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah mendengarkan pembelajaran yang sudah disampaikan, sekarang saatnya untuk mengisi peta pikiran. Dan jangan lupa, cobalah untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada kolom Ayo Mencoba. Selamat mengerjakan! Terima kasih telah menonton!